Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Roli di channel Epsa Pada Pemping. Hari ini kita akan membuat tutorial tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Excel untuk kartu stok. Jadi teman-teman setelah beberapa lama kita tidak mengeluarkan aplikasi terbaru dalam bentuk Excel, hari ini kita membuat aplikasi terbaru dalam bentuk Excel ya teman-teman ya yang teman-teman bisa gunakan juga dengan Google Sheet. Artinya kalau Google Sheet teman-teman sudah tahu, Google Sheet itu bisa online ya cara kerjanya. Itu sama dengan software akutansi online. Di sini saya akan melihatkan sama teman-teman modul yang kita siapkan. Pertama ada master barang ya, ini nama master barang. Master barang ini untuk membuat nama-nama daftar nama barang termasuk juga saldo awalnya. Jadi kalau ada saldo awalnya, teman-teman masukkan di master barang. Kemudian, sheet berikutnya ada transaksi. Transaksi ini untuk pencatatan. Untuk pencatatan keluar masuknya barang ya. Masuk atau keluarnya barang. Nah, di sini juga kita sediakan nilai beli dan nilai penjualannya. Oke, kemudian masuk ke laporan. Ini laporan ya. Ini laporan Cars to Stock ya teman-teman ya. Di sini, di nama stok barang ini, teman-teman bisa pilih stok yang mau kita tampilkan. Misalnya di sini yang melihat terlihat tadi pertama, ini pertalip ya. Ini barang masuk, keluar, saldo ya teman-teman. Kemudian ada lagi laporan, laporan stok ya. Kalau di sini laporan stok, beda kertu stok dengan laporan stok. Laporan stok di sini itu laporan untuk stok global ya. Untuk laporan semua stok barang kita. Di sini formatnya teman-teman bisa perhatikan ada stok awal, kemudian masuknya berapa, keluarnya berapa. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, untuk nilai nominalnya di sini, itu merupakan nominal harga beli ya. Nominal pembelian ya teman-teman ya, bukan penjualan. Karena kartu stok itu dicatatnya berdasarkan nilai pembelian barat ya teman-teman. Bukan nilai pembelian jualan. Oke. Kita coba mencatat, ini kebetulan sudah ada beberapa transaksi yang saya buat. Teman-teman bisa lihat, ini laporan. Ini pertalip ya. Kemudian ini solar. Kemudian pertamax. Ini hanya contoh ya teman-teman ya. Bisa untuk produk apa saja. Kemudian saya buat contoh satu lagi nama produknya, katakan yang masih di Pertamina ya. SPBU ya teman-teman ya. Pertamax. Seperti ini. Di sini teman-teman tinggal tarik saja di kode bantunya. Ini kita anggap belum ada transaksi ya teman-teman ya. Belum ada aset bawah. Oke, kita buat di sini transaksinya. Kita buat, kita lanjutkan transaksi dari atas. Misalnya di sini tanggal 12. Pencatatannya seperti ini teman-teman. Bisa tanggal 12. Pembelian ya. Pembelian pertalit misalnya teman-teman. Pertalit. Eh, pertalit. Apa tadi? Pertamak turbo ya. Misalnya pembelian pertamak turbo ya. Di sini kita pilih. Nama barangnya teman-teman. Di sini kita pilih. Sorry ini tadi. Kita belum tarik semua ya. Rumusnya sempit ke bawah. Kita tarik dulu. Bagaimana dikit. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini namanya turbo ya. Pembeliannya misalnya. Berarti barang masuk ya teman-teman. Misalnya pembeliannya 8 ton. 8 KL misalnya. Oke. Inilah harga belinya. Katakan turbo ini harga modal kita 13.5. Nah, ini hanya contoh ya teman-teman. Kali 8 ribu ya. Oke. Berarti nilai pembelian kita. Nilai pembelian kita jadinya. Oke. Format nomornya. Buat formatnya teman-teman. Oke. Seperti ini ya. Nah, nilainya 108 juta ya teman-teman ya. Nilai barang kita yang masuk. Oke. Kemudian kita lihat ya laporannya. Laporan tertutup stoknya. Pertamak turbo. Oke. Teman-teman bisa lihat. Pertamak turbo tanggal 12 masuk. Kemudian di laporan mutasi stoknya juga sudah ada penambahan nama barang pertamak turbo. Teman-teman bisa lihat di kolom F dan G. Itu nilai kuantiti masuk dan nominal barang ya. Nominal masuknya. Jadi saldo awalnya. Saldo awalnya tidak ada. Tambah masuk. Keluar belum ada. Jadi saldonya tetap 8 ton ya teman-teman. Kemudian kita buat contoh disini. Ada penjualan. Penjualan rekamak turbo misalnya 10.000 liter misalnya ya. Ini tadi terangannya kurang 8.000 liter ya. Ini komisirnya segini tidak ada sih ya teman-teman. Paling seribu paling. Yaitu kondai sepupu yang berada di kota. Di sini kita beli lagi nama barangnya pertamak turbo. Kita masukkan kuantiti out-nya ataupun kuantiti keluar-nya. Misalnya penjualannya dari 1.000 ya. Kalau mau ditambahkan nilai penjualannya boleh teman-teman. Biasa kalau orang kartu stok tidak tahu ya teman-teman. Nilai berapa harga jual barang ya teman-teman. Ini hanya contoh ya. Kalau orang stok hanya tahu berapa nilai kuantiti masuk dan kuantiti yang keluar. Tidak tahu berapa jumlah nilai penjualan ya. Kalau nilai beli harusnya tahu. Ini juga saya format dulu. Sudah menjual rupiah ya. Oke. Kita jual 1.000 ya. Ini kita beli tadi kan 13.500. Tidak teman-teman. 13.500. Kita jual 14.000. Oke. Di sini kita bisa dilihat di laporan stoknya. Oke. Jadi di sini untuk pertama turku sudah ada barangnya yang keluar senilai 1.000 KL ya. Jadi stok kita tersisa adalah 7.000 KL. Dengan nilai nominalnya 64.500.000. Oke. Seperti ini. Oke. Mau dibuat lagi satu contoh lagi. Kita jual lagi misalnya teman-teman. Misalnya kita jual lagi. Kita jual lagi misalnya. Ya 800 liter misalnya. Ya kita beli di sini nama barangnya. Pertama turku. Oke. Kita jual lagi 800 liter. Dengan harga jual 14.000 ya teman-teman. Tadi. Lali. 800. Oke. Oke. Kita lihat teman-teman. Laporannya. Oke. Ini laporan turku. Tadi kita beli 8.000. Kita jual 1.000. Serta 7.000. Kita jual 600. Serta 6.000. Di laporan. Stok globalnya juga nampak. Kita beli 8.000. Kurang 1.600. Saldo nya. 6.400. Jadi. Seperti ini teman-teman. Teman-teman. Hanya. Mencetak transaksinya. Mencetak transaksi. Di sit transaksi. Teman-teman. Pembelian laporan. Teman-teman. Teman-teman. Kemudian. Agurasi stok juga otomatis. Ini pertalit minus ya. Karena memang. Pembeliannya masih kurang nih. Kalau mau ditambahkan boleh. Pertalitnya. Jadi. Kita ganti ya. Perteman. Kita ganti disini. 40 ton. Misalnya masuknya. Pertalit minus ya. Ini 15 tadi ya. Oke. Kita. Buat. Ini 40. Kita ganti. Kali. 9. 6. 7. Biar jangan minus ya. Biar jangan menunggu stoknya. Oke. Ini ada pertalit lagi. Oke. Oke teman-teman. Bisa kita lihat. Laporan stoknya. Ya. Seperti ini. Jadi. Teman-teman. Mencatat. Penjualan. Dan transaksi. Barang masuk. Itu di transaksi. Ya teman-teman. Kemudian. Masuk ke. Laporan kartu stoknya. Teman-teman. Pilih disini. Nama stok barangnya. Teman-teman. 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 Disini contoh. Pertalit ya. Pertalit sisa. 29 ton. Ya. Ini nampak ya. Sama ya teman-teman. Laporan stok globalnya. Kemudian. Lagi. Pertamax. Pertamax. Sisanya. 854. Kita lihat. 854. Ya. Sama ya teman-teman. Jadi. Seperti itu teman-teman. Ya. Seperti itu. Untuk teman-teman yang kira-kira memerlukan aplikasi Excel Kartu Stok ini. Silahkan hubungi kami ya. Di nomor yang tertera di deskripsi di bawah. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel kami. Silahkan di subscribe terlebih dahulu. Supaya teman-teman tidak ketinggalan ya. Tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya dari kami. Kita akan membuat aplikasi-aplikasi baru di dunia akutansi. Kemudian kita juga akan membuat pembelajaran-pembelajaran tentang akutansi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jadi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe. Bisa juga ke teman-teman yang lain. Supaya sama-sama mendapatkan manfaat dari channel ini. Oke. Terima kasih. Sekian. Keminjauan terima kasih. See you next time. Yeah. 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 Terima kasih.